Semua fokus berjalan di jalurnya masing-masing Perjalanan dari pos 3 menuju pos 2 Terasa sangat sunyi Hanya gesekan kaki dan rumput yang terdengar Kondisi mental kami semua dibilang sudah sangat down disini Ditambah fisik yang juga sudah sangat lelah Ingin rasanya cepat-cepat sampai ke base camp Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Berjumpa lagi bersama mahasiswa Silumat Yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki Kisah kali ini bercerita tentang sebuah rombongan yang berangkat dari Jogja Untuk pendaki di Gunung Selamat Dalam pendakian ini mereka mengalami beberapa peristiwa horror Yang kalau kita mengalaminya sendiri Mungkin kita juga akan ketakutan Dan saat nge-camp mereka berada di pos 4 Yang dikenal dengan pos sama Ranto Jadi seperti apa kisah lengkapnya Langsung saja kecerita Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Masiswa Siluman Aktifkan juga notifikasinya Untuk tetap update video-video terbaru dari kami Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu Siapkan tempat dan posisi yang nyaman Dan selamat mendengarkan Cerita ini mungkin dimulai dari perkenalan anggota Kita naik Gunung Selamat 9 orang waktu itu Ada Adi, Roni, Sandrin, Adam, Kefi, Indra, Cindy, Restu, dan saya sendiri Cerita ini terjadi 5 tahun lalu Tepatnya pada tahun 2016 Kita berangkat dari Jogja sore Sekitar pukul setengah 5 waktu itu Perjalanan dari awal Sudah ditemani hujan lebat Makul waktu itu masih musim hujan Tepatnya di bulan Februari Kalau gak salah Sehabis uang semester 1 Kami berencana naik lewat West Camp Bambangan Purubalingga Perjalanan dari Jogja ke Purubalingga Memakan waktu sekitar 6 jam kurang lebih Sekitar pukul 10 malam Kita sudah masuk ke Bupaten Purubalingga Tapi butuh sejam kira-kira Untuk sampai West Camp Bambangan Perjalanan yang jauh Dan hujan selalu menemani Membuat kami sudah tidak sabar untuk bisa sampai ke pos Bambangan Mungkin bisa dibilang Sudah pemanasan di jalan Subuhan kami semua belum pernah naik Gunung Selamat Dan tidak ada yang tahu lokasi pos Bambangan Maka kami menggunakan GPS Setelah masuk kota Purubalingga Setelah kurang lebih sejam Jalan mulai menanjak Pikir saya sudah dekat Karena biasanya West Camp memang berada di dekat kaki gunung Motor kami juga sudah mencapai titik batasnya Karena jalan yang curam dan berlubang Atau bisa dibilang jalannya rusak Kami mulai curiga waktu itu Karena jalur Bambangan ini Adalah jalur umum Yang digunakan pendaki untuk naik puncak Gunung Selamat Seharusnya jalan umum tidak sesempit ini Pikir saya Kurang lebih lebarnya 4 meter lah Grimis semakin deras waktu itu Kemudian Adi dan Roni memputuskan Untuk mengecek lokasi duluan Karena jalan sudah tidak meyakinkan Dan kami semua menunggu di pinggir jalan Setelah 10 menit Adi dan Roni kembali Dan ternyata di depan Adalah jalan buntu Ternyata mereka salah menentukan lokasi GPS Akhirnya kami memutuskan berteduh dulu Di sebuah rumah di desa itu Sinyal yang sangat susah Kemudian badan kami yang semua basah Menambah semeraut pikiran kami semua Desa itu juga sangat sepi Tidak ada orang sama sekali Dan selama kita naik Tidak berpapasan dengan kendaraan lain Padahal waktu itu adalah malam minggu Kami waktu itu memang sengaja berbicara dengan keras Dan agak ribut Pikir kami supaya orang yang ada di dalam rumah Itu keluar Kemudian kita bisa tanya Dimana Baskan Bambangan Namun sudah setengah jam lebih kita disitu Orang di dalam rumah tidak ada yang keluar Padahal lampu di dalam rumah itu menyala Walaupun memang Waktu itu sudah menunjukkan setengah 12 malam Tidak ada informasi apa-apa yang bisa kita dapat waktu itu Tapi berhubung masih hujan Kami tetap berteduh di depan rumah itu Waktu itu Indra izin untuk nyari tempat kencing Karena mungkin sunggan juga Jika kita mengetok rumah itu Setelah beberapa menit Indra pergi Saya mendengar seperti ada suara orang yang menyanyikan lagu Jawa Atau biasa disebut dengan nyinden Saya awalnya bingung Di tempat sunyi seperti itu Apakah ada orang yang punya acara nikahan Udah hampir tanggal malam juga Di seberang jalan juga Sudah jurang Di samping rumah itu juga jarak antara tetangganya sangat jauh Waktu itu saya hanya diam Dan tidak ngomong kepada yang lain Supaya tidak membuat semeraut keadaan Saya mulai merinding waktu itu Kemudian Adi yang di samping saya mulai terlihat kebingungan juga Tidak lama Dia bertanya kepada saya Kamu dengar suara ada cewek nyanyi gak? Kemudian saya hanya mengangguk Dan menyuruh Adi untuk diam saja Dan memberi kode Kalau nanti akan saya jelaskan di bawah Maklum Adi ini berasal dari Kalimantan Dan mungkin tidak menemukan hal-hal seperti sinden ini disana Tidak berselang lama Indra balik Dari tempat yang kencing Kemudian dia berbicara kepada saya Cok Kamu dengar gak? Saya jawab Iya dengar Yaudah Kita cepat turun aja Gak bagus disini Kemudian saya memutuskan mengajak teman-teman semua Untuk turun saja Grimis juga sudah mulai reda waktu itu Lagi-lagi masalah datang Tas carrier yang saya bawa Tiba-tiba putus bagian lengan sebelah kiri Padahal waktu itu Gak ada gejala apa-apa sama tasnya Dan ditambah lagi Motor si Sandrin Yang berbocongan dengan saya Pas digas sama sekali gak bisa jalan waktu itu Mungkin van bellenya bermasalah Gara-gara barusan jalan jauh Dan beberangan juga dengan motor Kevi Kenal potnya ngeluarin asap yang gak biasanya Terpaksa Saya, Sandrin, dan Kevi Harus menuntun motor pelan-pelan Udah di jalan yang terjal itu Jalan yang rusak Licin Sebelah kanan juga jurang Ditambah Grimis masih turun Membuat fisik dan mental kami drop Saya masih terengiang suara nyinian di atas tadi Pikiran saya sudah mulai tidak karuan Di pikiran saya Cuma bertanya Apakah besok kami masih sanggup naik Dengan kondisi semperawat seperti ini Setelah beberapa lama kita berjalan menuntun motor Kondisi jalan sudah mulai baik Tetapi masih saja Kita tidak menemukan seorang pun disitu Selain rombongan kami Motor Sandrin dan Kevi Sudah mulai normal Dan bisa dikendarai Walaupun harus sangat pelan-pelan Sementara teman kami yang lain Sudah duluan di depan Sampai akhirnya Kami menemukan sebuah persimbangan jalan Dan mereka yang tadi duluan Sudah menunggu disana Jam sudah menunjukkan pukul setengah 2 pagi Kami semua akhirnya memutuskan untuk mencari masjid Dan sementara tidur dulu disana Kami langsung mencari tempat untuk tidur Dan saya langsung terlelap Karena kecapaian waktu itu Paginya Alarm kami bersawutan Dan tidak lama asian subuh berkumandang Segeralah kami ambil wudhu Dan sholat subuh Setelah sholat Saya ditanya sama bapak-bapak Yang ikut berjamaah dengan kami Rumah bapak itu juga berada di dekat sekitar masjid itu Mas Ini rombongan dari mana? Mau ke mana? Kemudian saya jawab Oh Ini dari Jogja pak Mau ke Gunung Selamet Duh Kok gak tidur di Beskim Bambangan? Rencana awalnya sebegitu pak Tapi semalam nyasar Jawabku Oh ala ya mas Memang sering pendaki nyasar disini Rata-rata Nyasarnya di desa sebelah barat itu Arabes kamu terasa aja mas Terang bapak itu Sebenarnya Pada momen ini saya mau bertanya Sebenarnya desa sebelah barat itu desa apa? Kok sama sekali tidak ada orang? Dan sangat hening Tapi setelah kejadian tadi malam Saya tidak berani tanya macam-macam Takutnya malah teman-teman dengar Dan tidak mau melanjutkan perjalanan Saya yang menjawab bapak itu Ya pak Terima kasih Kemudian setelah kami berkumpul Kami musyawarah Apakah kita akan lanjutkan pendakian Dengan kondisi seperti ini? Fisik sudah capek Kurang tidur Tas rosak Dan motor juga tidak fit Setelah berdiskusi Akhirnya kami tetap memutuskan untuk naik Udah jauh sampai disini Masa ngejadi naik Disana kami pelan-pelan jahit tas yang putus Dan akhirnya bisa Motor juga diperbaiki Dan akhirnya bisa jalan Walaupun harus sangat pelan-pelan Tapi memang Tetap saja perasaan saya tidak enak Apalagi setelah kejadian beruntun semalam Yang tidak masuk akal Tapi saya tetap mencoba berpikir positif Dan Bismillah Tetap naik Jarak masjid dengan basecamp Kira-kira setengah jam Sesampainya di basecamp Kami memarkirkan motor Registrasi keperizinan Kemudian mencari sarapan dahulu Sembari packing tas kami yang acak-acakan Waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu itu Dan kami masih tiduran kekenyangan waktu itu Padahal target kami Bisa camp di pos 7 Setelah selesai rebahan dan packing ulang Kami mulai pendakian pukul 10 pagi Track di selamat ini Menurut saya sangat terjal Pohon-pohon yang berakar besar Juga menambah dan membuat Sasana track di sini Terkesan mistis Pukul 1 siang Kami baru sampai di pos 1 Kemudian saya berbincang ke teman-teman Kalau pos 7 sepertinya tidak nyampe sore ini Kira-kira minimal kita camp di pos 5 aja Karena jika sudah sampai ke pos 3 Estimasi ke pos selanjutnya Hanya sekitar setengah jam Setelah beristirahat sebentar Dan meminum es teh Karena di pos 1 gunung selamat ada warung Kami melajukan perjalanan menuju ke pos 2 Yang estimasinya 1,5 jam Track yang terjal Membuat nafas kami terengah-engah Apalagi saya sendiri juga sudah lama tidak naik Dan jarang olahraga Ditambah kejadian semalam Yang terus berputar di pikiran saya Ditambah juga Anggota kami ada yang baru sekali naik gunung Yaitu Restu dan Kefi Restu mulai mengeluh karena kakinya terasa sakit Dan menyuruh kami untuk duluan Akhirnya Tim kami terpecah menjadi dua Saya Roni, Kefi, dan Adi Duluan untuk mendirikan tena di pos 5 Pukul setengah 5 sore Kami yang di depan baru sampai di pos 3 Kemudian kami berdiskusi waktu itu Kalau sampai pos 5 Kayaknya habis mahari baru sampai Dengan pertimbangan fisik kami sudah mulai habis Dan jika dipaksakan takut Kalau besok waktu sampai kami down Ditambah juga Kondisi kaki Restu yang sakit Sepertinya akan sulit Kalau harus camp di pos 5 Kemudian tiba-tiba saya ingat Jika di pos 4 Adalah pos yang terkenal angker di Gunung Selamat Pos ini bernama Samarantu Dan ditandai dengan dua pohon besar sejajar Yang menyerupai pintu Yang dipercaya sebagai pintu masuk bagi kerajaan makhluk astral Tak jarang Makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar Konon nama Samarantu ini Berasal dari kata samar dan hantu Saya coba pelan-pelan ngomong sama anak-anak Kalau memungkinkan Kita tetap di pos 5 aja Tapi lagi-lagi Saya ingat kalau di belakang teman saya sedang kesakitan Di tengah perjalanan Kalau tidak salah Ada pendaki yang berpapasan dengan kami Mereka turun dari atas Kemudian saya tanya Mas Pos 4 masih jauh ya Kemudian dia menjawab Oh Dekat lagi kok mas Santai Bagi kalian yang sering mendaki gunung Pasti tidak kasih dengan jawaban itu kan Percayalah Itu masih jauh guys Kemudian saya tanya juga Mas Di pos 4 ada tenda gak? Ada yang kem disana Terus kata masnya Oh Ada kok mas Setidaknya waktu itu saya sudah tenang Jika terpasa kem di pos 4 Masih ada temannya Setelah sampai di pos 4 Saya langsung kaget Dan tidak menyangka Di pos 4 ternyata sama sekali Tidak ada orang yang mendirikan tenda sama sekali Terus pertanyaannya Yang dilihatnya mas tadi apa? Atau Tadi yang saya tanya Orang apa bukan? Pikiran saya tambah kacau waktu itu Apalagi jam sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore Dan matahari sudah hampir tenggelam Fisik juga sudah tidak bisa dipaksakan lagi Akhirnya kami rombongan depan Memutuskan untuk menunggu dulu Rombongan yang di belakang Untuk musyawara lagi Apakah lanjut? Atau kem disitu saja? Kalau dilihat dari kondisinya Memang harus kem disitu Setelah sekitar setengah jam kemudian Rombongan belakang akhirnya datang Tanpa pikir panjang Langsung kami sepakat untuk kem di pos 4 itu Setelah semua beres Mendirikan tenda Kami memasak Tidak lama Ternyata banyak pendaki yang juga bareng Mendirikan tenda disitu dengan kami Agak tenang rasanya Ternyata banyak teman juga disana Setelah makan Kami langsung berbaring Di posisinya masing-masing Untuk beristirahat Kecuali Ronnie dan Indra Mereka masih merokok dan merebus telur Untuk rencananya kami buat bakal samit Besok subuhnya Lagi-lagi Kejanggalan terjadi Telur yang direbus dari jam 8 Sampai jam 12 malam Sama sekali tidak ada yang matang Mereka tidak memikirkan aneh-aneh waktu itu Karena posisi kami juga sudah sangat capek Alarm saya berbunyi pukul 4 pagi waktu itu Rencananya kami sampai jam 5 Tapi ternyata Angin sangat kencang sekali pagi itu Dan saya tidak tega membangunkan mereka Karena wajah mereka semua terdapat sangat kecapean Akhirnya setelah sarapan Kami memutuskan untuk jalan kemuncak lagi Kami hanya membuat daypek Dan peralatan seperlunya saja Tendak kami tinggal di pos 4 ini Kami akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dari pos 4 Singkat cerita Akhirnya kami sampai di pos 7 Pukul 11 siang Dan kabut sangat tebal menyelimuti kami Angin pun sangat kencang waktu itu Kalau kata yang baru turun dari puncak Pos 8 puncak sudah tidak bisa dilewati Karena ada badai besar Apalagi trek pos 8 Sudah mencapai batas vegetasi Batas vegetasi Adalah batas di mana setelah itu Sudah tidak ada pepohonan atau tumbuhan Dan hanya ada trek pasir berbatuan Jika kami memaksa naik Mungkin akan terkena badai Dan akan terjebak di trek pasir di atas Apalagi ditambah Angin yang sangat kuat Melihat keadaan yang tidak memungkinkan Dengan berat Kami semua memutuskan untuk tidak nekat mendaki sampai puncak Daripada kami memaksakan ego kami Kemudian terjadi hal-hal yang membahayakan Karena sejatinya Puncak gunung tidak akan lari kemana-mana Masih ada banyak kesempatan di lain waktu Kami berencana setelah sampai ke pos 4 Istirahat sebentar kemudian langsung membereskan tenda Langsung turun supaya sampai beskai masih sore Dan bisa langsung meneruskan perjalanan ke Jogja Tapi memang tidak semelus itu Kami sampai pos 4 Pukul 1 siang Setelahnya Kami bernat untuk membereskan tenda Tapi tiba-tiba Angin kencang di ring hujan lebat turun Akhirnya mau tidak mau Kami tetap menunggu hujan reda Dan melanjutkan istirahat di dalam tenda Setelah bangun Saya lihat jam sudah menunjukkan jam 5 sore Saya langsung membangunkan teman-teman Dan langsung membereskan tenda Karena kemburu malam Kami selesai membereskan tenda Dan bersiap untuk turun Dan jam sudah menunjukkan pukul 17 lebih 45 Mau tidak mau kita harus turun dengan ngetrek malam Trek licin dan mungkin harus sangat hati-hati Supaya tidak terpleset Setelah sekitar sejam Kami tiba di pos 3 Kami semua sudah memakai headlamp Dan senter di tangan Dan lagi-lagi Perjalanan kami tidak mulus Sambil beristirahat dan nyemil sisa makanan Kami duduk di sebuah pohon tumbang Adi yang memang menjadi leader Yang berada di paling depan Mencoba melihat jalan kita selanjutnya Dia coba menerangi jalur dengan senternya Tiba-tiba Dia melihat sosok makhluk seperti kucing besar Dengan mata yang berwarna merah Tepat berada di jalur yang akan kita lewati Tapi itu hanya sekilas Waktu dia cari lagi dengan senter Sosok itu sudah tidak ada lagi Saya yang berada di samping adi Sekilas juga melihat sosok kucing itu Dan langsung bingung juga Sekarang logikanya Jika itu hewan buas Macan atau sejenisnya Seharusnya ketika ia bergerak atur lari Selalu ada suara gesekan dengan rumput Tapi makhluk itu sangat sunyi Dan tidak sama sekali mengeluarkan suara Lalu saya langsung ngomong ke teman-teman waktu itu Ayo dah Kita lanjut jalan lagi Jaraknya direkatin lagi ya Jangan jauh-jauh sama temennya Setelah saya ngomong begitu Mereka semua terlihat kebingungan Tapi mereka sepertinya paham Kenapa saya ngomong begitu secara tiba-tiba Nah dari situ suasana terasa sangat mencekam Tidak ada suara kami saling mengobrol Dan sangat hening Semua fokus berjalan di jalurnya masing-masing Perjalanan dari pos 3 menuju pos 2 Terasa sangat sunyi Hanya gesekan kaki dan rumput yang terdengar Kondisi mental kami semua dibilang sudah sangat down disini Ditambah fisik yang juga sudah sangat lelah Ingin rasanya cepat-cepat sampai ke base camp Grimis rintik-rintik sudah mulai turun Beberapa dari kami Ada yang menggunakan jas hujan Saya memilih tidak memakai Karena mungkin sudah males juga Trek dari pos 3 menuju pos 2 ini Didominasi oleh pohon-pohon yang besar Ciri khas trek gunung selamat Akar-akar besar yang kadang buat kita terpleset Untung dari kami semua Membawa headlamp masing-masing Suara-suara hewan ciri khas hutan Selalu menemani keheningan malam itu Semakin lama Tidak terasa jarak antara kami semua Semakin renggang Trek yang sempit dan lincin Membuat kami susah untuk mencari tempat istirahat Untuk sekedar duduk dan menaruh tas kerer Yang semakin lama terasa berat Setelah sekitar sejam berjalan Kami belum sampai di pos 2 Padahal estimasi kami turun dari pos 3 ke pos 2 Itu 45 menit Tiba-tiba Adi yang bertugas sebagai leader Mengajak kita untuk beristirahat Saya yang berada di barisan belakang Hanya mendengar suara Adi yang berteriak Berik-berik-berik Karena Adi berada lumayan jauh di depan Dan tidak terlihat dari belakang Dari suara senternya Dia berada setelah trek tikungan Yang berpelok ke kanan yang ada di depan Mungkin dia menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat Pikir kami yang ada di belakang Dari yang saya ingat waktu itu kalau tidak salah Urutan kami dari depan adalah Adi, Roni, Kevi, Cindy, Restu, Adam, saya, dan Indra Dan yang menjadi sweeper yaitu Sandrin Kami bertiga di belakang Agak menjaga jarak dengan yang ada di depan Karena trek di depan licin Dan harus dilewati dengan pelan-pelan Tiba-tiba Terdengar seseorang jatuh di depan saya Dan ada sinar senter yang menyorot ke atas Lalu hilang Sinar itu menandakan Bahwa memang ada orang yang jatuh di depan saya Dan waktu itu yang berada di depan saya Adalah Adam Kami bertiga berusaha memanggil-manggil Adam Tapi tidak dijawab Karena memang jarak kita bertiga di belakang Lumayan jauh Kemudian saya perlahan berjalan ke depan Terlihat Adam duduk menunduk Di samping pohon besar lengkap dengan tes karirnya Ketika itu Saya berjalan pelan sambil berbicara kepada Adam Adam Ayo jalan lagi Istirahat di depan aja Habis tikungan itu Anak-anak di sana soalnya Adam hanya menggug pelan waktu itu Ketika itu seingat saya Adam hanya duduk menunduk Bertopang di kedua tangannya Sehingga mukanya tidak kelihatan Dan saya juga tidak terlalu memperhatikan Karena gelap Dan headlamp saya fokus ke trek Yang akan saya lewati Karena memang kalau tidak hati-hati Bisa terpleset Saya hanya meliriknya ketika itu Kalian yang pernah merasakan trek malam Pasti paham Jika kita menggunakan headlamp Maka fokus cahaya akan fokus hanya di trek Yang akan kita lalui Dan cahaya tidak akan mencangkup Sebelah kanan kiri kita Waktu itu saya terus melangkah ke depan Supaya segera bisa beristirahat Tapi di belakang saya Indra Juga menyapa Adam Untuk segera berjalan Supaya bisa beristirahat di depan Tapi Adam tetap diam Menunduk saja Dan yang tersebut di barisan belakang Adalah Sandrin Waktu itu dia menjadi sweeper Dan biasanya sweeper Bertugas menjadi orang yang paling belakang Dan tidak boleh menyalip teman rombongannya Sandrin hanya berdiri di samping Adam Yang masih duduk menunduk Dam Ayo Dam Istirahat di depan saja Adam tidak menjawab sepatah katapun Sementara saya dan Indra Terus berjalan ke arah tikungan di depan Supaya bisa duduk beristirahat Pada waktu di tikungan Kami berdua melihat rombongan kami Yang sudah beristirahat duduk di depan Nah Disitulah kami kaget Tak disangka Ternyata Adam Sudah berada di depan bergabung Dengan teman kami yang lainnya Kemudian Adam yang di depan Berkata kepada kami Ayo-ayo dikit lagi Semangat Seketika itu pun Saya merinding Dan hanya saling memandang dengan Indra Kami kebingungan waktu itu Pikir kami Terus yang duduk menunduk di samping Pohon besar yang di belakang tadi Siapa? Kami berdua masih berdiri Dan tidak berjalan selangkah pun Ingin rasanya mengarahkan senter ini Ke sosok yang di belakang tadi Tapi mungkin sudah tidak ada keberanian lagi Suara Adam yang di depan tadi Ternyata terdengar oleh Sandrine yang di belakang Dan masih berada di samping proses sosok yang menyerupai Adam tadi Kemudian terdengar Teriakan Sandrine di belakang Dam! Dan dijawab Oleh Adam yang berada di depan tadi Oih! Seketika itu Sandrine tidak berani menoleh ataupun melirik Sesosok yang menyerupai Adam yang mengada di sampingnya Sandrine langsung berjalan setengah berlari menyusul kami Kita bertiga ketika itu Hanya saling memandang Dan tidak bisa berkomentar apapun mengenai kejadian di lular-lular tadi Kami langsung bergabung dengan romongan kami Dan tidak ada yang berani Menoleh ke belakang lagi Kita beristirat sekitar 15 menit Kemudian melanjutkan perjalanan Sandrine meminta digantikan menjadi sweeper ketika itu Maklum Menjadi sweeper Memang tidaklah gampang Apalagi ketika berjalan di trek malam Sweeper harus sabar Tidak boleh mendahuli anggota di depannya Ketika ia menemui hal atau kejadian di lular-lular Ia harus sanggup memendamnya sendiri Dan tidak boleh sampai terdengar oleh anggota lain Karena akan menimbulkan kepanikan di rombongan Setelah kejadian itu Sandrine bergantian dengan Indra menjadi sweeper Setelah sekitar 40 menit berjalan Kami sampai di pos 2 Kalau tidak salah Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam Di pos 2 kami beristirahat agak lama Karena selama dari pos 3 tadi Kami hanya bisa beristirahat sekali Kami juga sedikit memakan sisa cemilan Yang kami bawa Sambil membuka obrolan Untuk mencairkan suasana Setelah sekitar setengah jam Kami memutuskan untuk berangkat lagi Hujan grimis masih setia menemani kami di perjalanan Suasana kembali sunyi lagi Kabut juga mulai menghalangi pandangan mata kami Yang juga sudah mulai mengantuk Headlamp kami sudah benar-benar fokus Kepada trek yang akan kita lalui Udara dingin mulai merasuk ke tubuh kami Di trek antara pos 2 ke pos 1 Juga tidak mudah untuk mencari tempat Untuk sekedar duduk istirahat Jadi jika kita lelah Kami hanya menuduk sebentar Mengatur nafas Kemudian lanjut lagi Sekitar sejam lebih kita jalan Ada lahan yang sedikit luas Dan sangat cocok jika dibuat istirahat Adi pun sebagai leader di depan Juga menawarkan ke kami Apakah break atau lanjut Sontak kami semua bilang Break dulu Ketika kami mau duduk Ronnie di depan berteriak Kayaknya jangan disini deh Ternyata disekitaran kami Terdapat bunga yang disebar Mungkin bisa disebut itu sesajen Saya lupa nama bunga-bunga itu Yang jelas saat itu Terlihat warna-warni dan masih baru Seketika itu semua berdiri lagi Dan berjalan melanjutkan perjalanan Kemudian saya berganti dengan Indra menjadi sweeper ketika itu Kita berpapasan dengan timsar yang naik Karena ada laporan Pendaki yang cedera di atas Lalu kami bertanya Apakah pos satu masih lama mas? Kemudian mereka menjawab Masih lumayan mas Kalau dari sini Paling sekitar setengah jam lagi Ketika berjalan Saya merasa ada suara rumput yang tergesek di belakang Seperti ada sosok yang mengikuti di belakang Wek Saya hanya cuek saja Dan fokus berjalan di depan Tidak lama juga Saya mendengar suara seperti kentongan di tengah hutan Suara kentongan tersebut Terdengar seperti kentongan yang biasanya ada di pos-pos kamling Saya masih berusaha cuek Dan tidak berani mengarahkan lampu headlamp ke arah hutan Entah sugesti atau apa Saya merasa orang yang mengikuti saya di belakang Semakin dekat dengan saya Langkahnya semakin mengganggu telinga Saking takutnya Tangan saya tanpa sadar memegangi tas keret Indra yang berada di depan saya Berat cok Kenapa tanganmu narik-narik tasku Kata Indra Saya menjawab Diam dulu Aku lagi ketakutan nih Memang bukan kali ini saya menjadi sweeper di pendakian malam Sudah beberapa kali saya merasakan teror Seperti itu di gunung lain Tapi entah kenapa kali ini Saya benar-benar dibuat sangat takut Tidak betah sebenarnya Tapi gimana lagi Tidak enak juga untuk mengajak pergantian Waktu sudah hampir menunjukkan tangan malam waktu itu Dan kami masih belum sampai di pos 1 Ingin rasanya cepat-cepat sampai Kemudian tepat jam 12 malam Kami sampai di pos 1 Lega rasanya Sudah sampai di sini Di pos 1 ini Kami bersitirat agak lama sambil ngobrol Nah Di sini kesalahan kami Adalah bercerita hal-hal mistis yang kita alami tadi Mulai dari ada yang menyerupai Adam Suara langkah kaki Suara kentongan dan lain-lain Sebenarnya hal-hal seperti itu Tidak boleh dibahas ketika masih di atas Dan sebaiknya disimpan kemudian diceritakan kembali di bawah Tapi mungkin kita sudah tidak tahan ingin bercerita semuanya Dan ketika itu Restu mendengar cerita kami Yang ternyata membuat dia tidak mau melanjutkan jalan Dan ingin nge-camp di pos itu Ketika itu Alasannya hanyalah ketakutan Tapi kami tetap memaksa turun Karena perjalanan ke basecamp tidak sampai sejam lagi bisa sampai Ternyata setelah turun Dia baru berani cerita ke kami Alasan dia tidak mau turun Karena di perjalanan menuju pos 1 Dia melihat sesosok mahluk Entah pocong atau kunti Yang berdiri di dekat pohon besar Tapi dia takut mau cerita waktu itu Dan waktu menunjukkan setengah satu malam Dan kami memutuskan untuk berjalan menuju basecamp Memang ketika itu Lega rasanya bisa turun dengan selamat Dan sudah melewati hal-hal yang di luar nalar Grimis sudah tidak turun lagi Perjalanan menuju basecamp Kita melewati sebas penge kecil dengan banyak batuan Kita memutuskan untuk sebat dulu Sembari menikmati suasana kaki gunung selamat Bulan terlihat sudah mulai terlihat malam itu Malam ini Adalah malam dimana kita telah melewati hal-hal yang belum pernah kita alami seumur hidup Pengalaman yang membuat kita paham Bahwa kita tidak sendirian disini Banyak hal-hal yang tak kasat mata di luar sana Yang sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan kita Saya sempat berpikir waktu itu Saya kapok Dan tidak akan mengulangi trek malam lagi di gunung ini Tapi tidak tahu nanti Jika suatu saat nanti Saya masih diberi kesempatan untuk menggapai puncak gunung selamat Yang belum berhasil saya coba ini Setiap tempat Selalu punya hal-hal yang tidak bisa kita fahami Intinya hargai semua itu Karena kita bukanlah satu-satunya mahluk yang diciptakan Tuhan Masih banyak di luar sana Makhluk-makhluk Tuhan yang harus kita hargai keberadaannya Kisah ini kisah nyata Kami alami di tahun 2016 Sekian Terima kasih Terima kasih